Kejaksaan Negeri Bangka Barat kembali memusnahkan barang bukti hasil sitaan dari 30 perkara periode Maret hingga Juni 2024. Terdiri dari 11 perkara narkotika, 10 perkara oharda, serta 9 perkara kantibum dan tindak pidana umum lainnya. Barang bukti tersebut berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 114 gram, peralatan tabang, serta tindak pidana umum lainnya. Pemusnahan barang bukti sabu-sabu dilakukan dengan cara diblender dan dibuang ke toilet. Sedangkan barang rampasan lainnya seperti telepon genggam, timbangan, dan barang bukti lainnya dihancurkan serta dibakar. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat Bayu Sugiri mengatakan terdapat kenaikan jumlah perkara narkotika pada periode Maret hingga Juni 2024 bila dibandingkan dengan pemusnahan sebelumnya yang hanya mencapai 9 kasus. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat Bayu Sugiri mengatakan yang lainnya, semakin lumayan ya, semakin pas perkara itu, tapi jumlahnya ada di Pak Agung. Berisiknya secara polongan perkara melakukan ikatan satu perkara. Berarti dari sebelum polongan barang bukti, itu polongan yang besar. Kegiatan pemusnahan barang rampasan dilaksanakan untuk meminimalisir risiko pencurian, mencegah terjadinya kebakaran terhadap barang rampasan yang mudah terbakar, hingga penyalahgunaan barang rampasan. Desta Gustian melaporkan dari Bangka Barat.